Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Kembali lagi sama aku, Lian Ruslani Buat temen-temen yang baru mampir di channel youtube aku Kenalin nama aku, Lian Ruslani Biasanya di video aku Aku suka bikin tutorial makeup Review produk, ataupun visit ke beberapa tempat Yang bisa aku rekomendasiin buat temen-temen So, di video kali ini Aku mau nge-review produk lokal Indonesia Dari lip and cheek-nya Rubina Ini tuh adalah lip and cheek Jadi dia tuh lip cream dan bisa dijadiin blush on juga Ini aku udah swatch di tangan Nah, ini juga hasil finish look dari lip and cheek-nya Tuh, sekeren ini Dari produk lokal kita Nah, buat temen-temen yang kepo Tentang review dari lip and cheek Rubina ini Kalian bisa stay tune terus Dan tonton videonya Just keep on watching Oke, kita langsung aja mulai Untuk review lip and cheek dari Rubina ini Nah, aku disini udah ada dua set Yang satu itu set 104 Dan yang satunya lagi Set 102 Nah, ini dua set ini tuh aku pilih Yang warnanya terang banget Dan yang satunya lagi yang warnanya nude Karena biar bisa dijadiin omelette lips juga Nah, sekarang aku mau jelasin dulu Kandungan yang ada dalam lip cream ini Dia tuh yang paling penting itu ada SF15-nya Terus dia tuh terdiri dari almond and fine oil Jadi dia itu bisa membantu melebihkan bibir Dan juga ada antioksidannya Nah, disitu kan dia tuh hasilnya matte ya Cuman kan kalau dia ada almond and fine oil Walaupun matte, dia nggak akan bikin bibir kita itu jadi kering gitu Sekarang kita langsung aja buka Untuk swatch-nya dulu Kalau misalnya temen-temen beli lip cream Rubina ini Karena akan mendapatkan packaging yang seperti ini Tuh, ini isinya Tinggal kita ambil aja Ini udah aku ambil Ini tuh adalah yang satunya 104 Rubina Lip & Cheek Tapi ini nggak mungkin aku jadiin untuk di pipi Karena kayaknya wah kalau warna merah gini terlalu terang Aku lebih suka yang warnanya lebih nude Atau bisa nanti kita campur aja Dan aku mau ambil dulu yang satunya 102 Tinggal didorong aja kayak gini Nanti dia muncul dari atas Terus kita ambil Dan yang ini satunya 102 Sekarang aku mulai dulu ke temen-temen perbedaan warnanya Nih, aku pilih dua warna yang berbeda Yang paling terang sama yang nude Packagingnya kayak vintage gitu Lucu banget Terus ini tuh dari acrylic Untuk bahan lipsticknya Terus ukurannya normal kayak ukuran lipstick yang lainnya juga Sekarang aku mau swatch dulu di tangan Hasil dari Warna Lip & Cheek ini Nih ya Tuh ini warna merahnya Jadi merahnya tuh lebih kayak Soft gitu ngerti nggak sih Jadi kayak bukan merah cabai gitu Tapi dia kayak merah Apa namanya Kalem gitu Kalau misalnya dia aslinya Cuma aku nggak tau Kalau misalnya keliatan di kameranya Seperti apa Dan yang setelah lagi Ini yang shade 102 Kita taruh disini Nah Ini dia hasil Dari kedua swatchnya Cintik banget kan ya Cintik banget kan ya Kalau misalnya nanti mau dijadikan ombre Karena ini warnanya nyambung banget Nah Ini tuh lip cream Yang bisa dijadikan untuk lipstick dan blush on Karena disini tuh tulisannya lip & cheek Sekarang aku mau langsung coba apply aja Aku mau pake dua-duanya Dan mau di blend juga Ini aku taruh aja disini Sedikit Terus kita ambil yang warna nude nya juga Sedikit Nah kayak gini Karena dia tuh harus cepet-cepet nge-apply nya Karena dia tuh lip matte Takutnya kalau misalnya dilama-lamain Nanti akan terlalu Udah kering gitu Oke ini aku udah apply Tuh Kayaknya di muka aku Ini warna terlalu merah Karena mungkin aku tadi kebanyakan yang warna merahnya Jadi akan aku timpah Pake Lelis powder lagi Jadi Oke ini aku udah apply Si lip & cheek nya Cuman aku Gak terlalu suka dengan finish look nya Karena dia tuh bener-bener kayak nge-block gitu Kalau menurut aku Atau mungkin nanti harusnya pas Baru di-apply Langsung diratain kali ya Supaya gak terlalu matte Tuh Kayak gini Ini yang belum aku pakein blush on Atau lip & cheek yang dari Rubina itu Dan yang sebelah sini Yang udah aku pakein Kayak gini Perbedaannya Sekarang aku mau pake lagi Di yang sebelah kirinya Gak akan terlalu banyak Karena takutnya kayak yang ini Terlalu pink Satu ini lagi Dan aku rata in Oh my god Ini terlalu blush on nya Pigmentasinya terlalu Nge-block Kalau menurut aku Nah ini terlalu pigmentasinya banyak banget Sangat keliatan banget Dari blush on nya tuh Terus kayak natural gitu hasilnya Aku mau tutupin pake loose powder Ini aku udah ambil sedikit loose powder Terus kita akan apply aja Di area topi kita Udah agak lumayan ya Terlalu keliatan Terlalu banyak blush on nya Lebih samar sedikit Kalian kalau misalnya kejadian yang sama juga Kayak aku Blush nya terlalu tebel Bisa Temen-temen timpa lagi Pake loose powder Atau pake Bedak tabur Atau bedak padat Gitu Udah Udah lumayan Terlalu pink Jadi menurut aku Untuk Dijadikan Blush on Ini Aku kurang suka Karena dia terlalu pigmentasinya Banyak banget Padahal tadi aku menambil sedikit Bener-bener sedikit banget Cuma bener-bener kayak nge-block gitu Terus harus cepet-cepet Nge-applainnya Karena dia itu hasilnya matte Jadi kalau misalnya kita dilamain Dia akan Apa Kayak bentukan Yang tadi kita apply itu akan Gak bisa di-blend gitu Setelah ditambahin bedak tabur Aku rasa ini cukup aman Dan cukup Enak dilihat gitu Jadi Masih aman-aman aja Sebenernya Cuma kalian harus tetap hati-hati Untuk nge-aplikasiin Lip Enchik ini Karena dia bener-bener pigmentasinya Seperti itu Bener-bener kelihatan banget gitu Nah ini dia hasilnya Nah sekarang Aku mau apply untuk Dijadikan ombre lips Nah yang pertama Aku pasti pake Seri yang nude dulu Ini yang 100-02 Jujur warna yang 102 ini tuh Suka banget Karena nude gitu Tapi Dia tetap kelihatan fresh Ini udah aku apply Warnanya cantik banget Sumpah Dan aku suka banget Sama warna yang 102 ini Ini dia hasilnya Oke ini dia Cantik banget gak sih Warnanya beneran deh Aku bakal sering pake Yang 102 ini Walaupun gak di ombre Karena finish looknya bagus Sekarang aku mau tambahin ombre Pake yang shade 104 Nah ini warna merah Yang gak terlalu gonjreng Untuk dijadikan ombre Kita lihat hasilnya akan bagus Atau enggak Oh my god Ini jadi bagus banget ya Kalo misalnya di ombre Seriusan deh Overall aku suka Dengan lip creamnya Cuman untuk Dijadikan blush on Aku kayaknya Gak terlalu suka Karena Sangat Keliatan banget Pigmentasinya Takutnya aku gak bisa Ngeblend Secepet itu Kayak tadi Takutnya jadi terlalu Apa Pink Jadi takut kayak Ondel-ondel Cuman untuk Dijadikan lip cream Blend on real lips Ini bagus banget Jujur ini bagus banget Dan Aku mau kasih tau Ini tuh harganya Sekitar 85 ribu Produk lokal Indonesia Jadi ini udah bagus banget Walaupun produk lokal Dia udah cantik banget Dari packagingnya Dari hasil finish looknya Dia udah keren banget Menurut aku Tinggal Kalian aja Enaknya Pilih sediang mana Nanti tuh Kalo gak salah Ada beberapa set lagi Selain ini Karena aku cuma Pilihnya dua ini aja Nah Untuk Temen-temen Yang mau Beli Lip cream ini Aku akan taruh Linknya Di Damscrescent box Nanti kalian tinggal klik aja Disitu Instagramnya Atau Marketplace-nya Nanti kalian aku taruh Di bawah Sejauh ini Aku suka dengan Lip and cheek ini Dan hasil finish looknya tuh Bagus banget Dia matte Tapi gak bikin kering Karena ada Kandungan Almond Dan fine oilnya Segitu dulu Review Produk dari aku Semoga bermanfaat Bapak temen-temen Kalo misalnya temen-temen Ada produk yang lainnya Yang bisa aku review Dan bisa informasiin lagi Buat temen-temen Silahkan Kalian komen Di kolom komen Dan buat temen-temen Yang belum Call Instagram aku Jangan lupa Di follow Di Adlina Ruslani Karena di Instastory Biasanya aku ngasih Review Produk juga Atau ngasih informasi Tentang produk Yang lagi Diskon Jadi kita bisa Tukar informasi Di sana juga Jangan lupa Di follow dulu Instagram Inland Ruslani So jangan lupa Untuk temen-temen juga Yang suka dengan video ini Di like Comment Dan subscribe Dan jangan lupa Di share Ke sosial media Yang temen-temen punya Supaya temen-temen Gak ketinggalan Video-video selanjutnya Dari aku Segitu dua videonya Thank you so much Thank you for watching Semoga bermanfaat Buat temen-temen See you on my next video Bye-bye Bye selamat menikmati